Bantuan ini diangkut menggunakan jalur sungai bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB disalurkan kepada korban banjir di Mahakam Ulu. Bantuan ini diangkut ke kapal laut dari pelabuhan Tering Kutai Barat. Bantuan yang disalurkan kali ini berupa kebutuhan mendasar mulai dari makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Tidak hanya dari BNPB, bantuan serupa juga disalurkan dari BPBD Kaltim Kota Samarinda dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bantuan ada berupa barang, ada berupa logistik, ada keperluan masyarakat, ada juga yang berupa peralatan. Yang sudah tiba di sini, ini dari BPBD Provinsi dengan BPBD Samarinda. Ya dari Samarinda dengan Penajam Pasir Utara ya. Kemudian untuk yang dari BNPB ada lima truk, kalau tidak salah sudah dekat sih. Sudah dekat, karena dikirim dari Jakarta langsung menggunakan pesawat. Kemarin mendarat di Balai Papan, sekarang jalan darat menuju ke sini, karena bisa di-loadingnya di sini. Nanti selanjutnya pengirimannya menggunakan apa, Pak? Ujogilang. Kalau dari BNPB-nya yang lima truk, dari pihak ekspedisinya menyewa LSD, nanti dinaikkan LSD berikut dengan kendaraannya. Antisipasi kejadian serupa, BNPB akan membuat analisa berkaitan bencana banjir di sepanjang Sungai Mahakam. Untuk memudahkan niatan tersebut, BNPB akan menggandeng beberapa daerah dan pihak terkait lainnya. Iswanto melaporkan dari Samarinda.